Now come back to my channel Sona Forex Perkembaran analisa khususnya di market XAUUSD Seperti apa perkembangannya untuk market XAUUSD saat ini Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD pasca terjadinya marubosubulis Saat ini selama 2 hari dari hari Senin dan hari Selasa Market membentuk sebuah area konsolidasi atau build up di area trendline atas Anda bisa lihat dan apakah ini sampai dengan posisi terakhir di hari Selasa Ini membentuk seperti candle spanning top dan tentunya posisinya tidak berubah Dari range pergerakan utamanya yaitu candle marubosubulis Yang berkisaran antara 1932.63 sampai dengan 1868.67 Belum keluar daripada jalur area tersebut Dengan adanya pembentukan spanning top yang terjadi di hari Selasa Ini merupakan konfirmasi bahwasannya market memiliki kecenderungan Dimana buyer dan seller disini bertemu dan memiliki kekuatan yang seimbang Dan belum arah pergerakan selanjutnya apakah akan bergerak bulis atau akan bergerak beris Karena dengan adanya pergerakan konsolidasi tentunya ada area yang akan diuji Baik di area resistant ataupun baik di area support Dengan membutuhkan satu konfirmasi candle Contoh kalau di Delhi ya tentunya Konfirmasi candle yang pertama jika mana breakout close di atas 1932.63 Untuk candle hari Rabu ini ya close di atas level tersebut Maka akan ada continuation dorongan bulis terjadi atau buyer momentum akan berlanjut Dan tentunya akan menguji kuat di wilayah area 1952.89 Tapi kalau posisinya ternyata berhasil breakout minimal aja di area 1908.05 Yang bergerak di bawah level tersebut Maka menunjukkan aktivitas adanya koreksi menuju target weekly yang kita sudah gambarkan Yaitu di area 38.2% di 1894.40 Secara keseluruhan ini yang bisa kita lihat kita identifikasi khususnya di time frame Delhi ini Oke selanjutnya saya akan masuk di time frame 4 jam ya Kita akan mengidentifikasi juga apa aja hal yang perlu kita perhatikan Langsung aja kita lihat di time frame 4 jam Oke untuk di time frame 4 jam Ini terlihat ya posisi terakhir Dengan adanya pergerakan yang tentunya saat ini terlihat jelas ya Di posisi hari kemarin Setelah terjadinya pembentukan bulis engulfing Di area batas breakout time frame 4 jam 1911.54 Di sini terjadi penolakan buyers dan bergerak naik Dan tentunya kenaikan ini masih berlanjut ya Kalau dari arah pergerakan di time frame 4 jam Gagal breakout di atas 1932.63 Dan memasuki area base posisinya di sini telah terjadi konfirmasi Adanya penurunan terjadi Dan konfirmasi ini terlihat di posisi terakhir ya Candle warna merah Kemudian low daripada candle yang terbentuk pukul jam 8 malam Sampai jam 12 malam Telah terjadi breakout di bawah low sebelumnya Di sini ya Dan membentuk low baru 1919.05 Di sini terjadi pullback kembali dan terjadi arah penurunan Tapi apakah nantinya dari pergerakan sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Dengan kita melihat Adanya posisi yang seperti ini ya Kalau saya melihat di time frame 4 jam ini Dengan level terdekatnya Sebelumnya saya mengacu kepada Ini adalah dorongan seller terjadi dari posisi 1932.63 Dan kemudian kekuatan bullish terjadi Ada di posisi 1919.54 Makanya dari posisi ini Tidak ada perubahan atau pergerakan yang cukup signifikan Dan sekarang kalau saya tandain Dengan pergerakan di sisi hari kemarin Saya mendapatkan sisi area bawah adalah di level ini Ini adalah awalnya 1914.60 Kemudian Di level berikutnya Tentunya di area sini Ini yang mendorong Pergerakan bearish itu terjadi 1925.91 Dengan adanya pergerakan konsolidasi seperti ini Kita Kalau saya melihatnya ya Saya masih melihat dari posisi apakah di area yang kurang lebih di 1914.60 Ketika pergerakan menuju level tersebut di posisi ini Apakah akan ada penolakan baik ada Bullish engulfing, bullish pinbar, trim setup ya di area ini Kalau kita tandain ini adalah salah satu area support ya Kita pasang dulu Kita masukin dulu posisinya Ini adalah area support Oke Seperti ini Dan yang di atas ini adalah area resistant Yang memiliki penolakan kuat Level ini Belum berhasil juga di breakout Sampai dengan posisi saat ini Itu adalah area resistant Jadi market bergerak di range Di kisaran 1911 Sampai dengan 1932 Jadi masih bergerak di wilayah area terbatas seperti ini Naik turunnya Oke Kurang lebih seperti ini ya Dan selanjutnya kita akan coba cek di time frame 1 jam Kita lihat dulu untuk time frame 1 jamnya Kalau di time frame 1 jam Dengan adanya pembentukan ini ya Dari posisi impulsif Dan ini kan membentuk sebuah area korektif ya sebenarnya Dan saya bisa tarik trend line Di kunci di posisi ini ya Swing terakhir low nya Kita tarik seperti ini Jadi di dalam pergerakan Batas area support dan resistance Kalau kita tarik trend line Dengan posisi support ini Maka kita mendapatkan area batas bawahnya ya Sebelum menyentuh area support Jadi setidaknya Kalau level trend line tersebut Ada break posisi Maka kuat menuju area support Dan akan menguji kuat wilayah tersebut Jadi setidaknya Nanti dari sesi Asia ataupun Eropa Apakah market berhasil menyentuh area trend line Ini akan menjadikan titik uji berikutnya Kalau itu terjadi besar kemungkinan pasti akan menguji area support Kemudian retest dan bisa terjadi break Dan menuju ke area level psikologi Dengan acuan atau arahan pergerakan yang Nah ini posisi sebelumnya Di posisi ini Jadi kuat menuju ke area ini Jadi gambarannya sebenarnya masih sama Trading plan nya Cuman karena ada Struktur yang terbentuk dari beberapa hari Dari seren sampai dengan jumat Ini yang perlu kita perhatikan juga Dan disini juga kita bisa tarik Menggunakan trend line seperti ini Dengan melihat apakah area trend line yang di posisi atas Yang berada dalam area resisten Apakah mampu terjadi breakout atau tidak Jadi kurang lebih market saat ini Memiliki kecenderungan Pembentukan pergerakan Konsolidasi ya Dan di dalam area tersebut Saya melihatnya di time frame Satu jam ini memang polanya lebih kuat Dorongannya itu adalah bullish Tapi ini kan Kalau terjadi break di atas Daripada level ini 1924.00 Ini bisa dijadikan acuan juga sebenarnya ya Karena terdapat pembentukan Dominant break di wilayah area ini Nah yang berkisaran antara 1924.00 sampai dengan 1919.56 Kalau area itu sebut di breakout Seperti ini Saya perbesar Nah ini kan memiliki gambaran ya Akan seolah-olah akan membentuk sebuah Lanjutan kenaikan Karena dari 3 candle 1, 2, 3, dan keempat ini Nantinya kalau berhasil break di atas Daripada Open burstnya ya 1924.00 Teman-teman nanti bisa tarik Menggunakan Vibu Musang Nah seperti ini contoh ya Ini contoh aja Tarik seperti ini Sampai dengan low-nya Kemudian masukkan Vibu Musang Nah tepat berada di area resisten ya Di posisi ini Ini merupakan target 1 dan target kedua Bisa dijadikan acuan untuk entry Dan koreksi 50% Dan terjadi kenaikan Stop lossnya di bawah sini Ya menurut saya make sense sih Karena kalau stop loss di bawah ini Juga memungkinkan harga akan mencoba menguji area trendline bawah Itu sih gambarannya Secara keseluruhan menurut gambaran saya Pergerakan dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Akan menguji kuat wilayah area support dan resisten Ataupun area trendline atas dan trendline bawah Ini gambarannya ya Untuk saat ini Jadi nanti tinggal di update aja Apakah betul-betul akan terbentuk Dominant break Seperti gambar seperti itu Yang saya plot Di area berkisaran 1924.00 sampai dengan 1919.56 Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya Dari analisa Pagi hari ini Dan tentunya Seperti biasanya Nanti insya Allah Suri hari saya akan Memberikan review Gambaran daripada Pergerakan XLUSD Dengan adanya Sesi Asia dan Sesi Eropa Seperti apa kondisinya Nanti memasuki Sesi Amerika Apakah ada perubahan Dari set plan Yang saya sampaikan ini Jika mana ada Pasti saya akan sampaikan Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikannya Buat teman-teman semua Silahkan tonton videonya Dari awal sampai dengan akhir Insya Allah Banyak informasi Yang teman-teman bisa dapatkan Dan bisa dijadikan acuan Untuk trading plan masing-masing Jika mana sesuai Bisa diikutin Jika mana tidak sesuai Tidak usah diikutin Ingat Konfirmasi Yang selalu saya Jadikan acuan Ketika berada di area-area Zona penting Atau Zona yang memiliki Probabilitas yang cukup bagus Saya selalu Mencari Mencari Pembentukan Candlestick ya Baik itu Ada bullish galving Atau bearish galving Ataupun bullish pinbar Ataupun bearish pinbar Yang Terjadi dalam Single pattern Double pattern Ataupun triple pattern Pembentukan pattern-pattern Itu salah satu Entry saya ya Ketika ada konfirmasi Candle tersebut Oke Terima kasih Bawa semuanya Dan Jika mana video Dan channel ini Bermanfaat Teman-teman bisa bagikan Ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan manfaat Yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you Bawa semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex Terima kasih telah menonton